Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel bunda syara tv di kesempatan kali ini saya mau bagi resep cara membuat brownies kukus yang cocok dijadikan sebagai beskai kue lang tahun dan brownies ini tanpa menggunakan DCC apa aja banyak dan bagaimana cara saya membuatnya tonton terus videonya bagi yang baru datang di channel ini baru mampir di channel ini jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu ya terima kasih pertama saya siapkan disini adalah 3 butir telur ayam kemudian 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP kemudian vanili pupuk atau vanili cair lalu ini kita mixer hingga mengembang putih berjecak ya nah ini sudah mengembang putih berjecak lalu kita matikan luksernya jadi adonannya kental seperti ini ya lalu kita tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 110 gram coklat bubuk sebanyak 25 gram lalu ini kita ayak ya supaya tidak ada tepung yang bergerindil dan nanti akan mendapatkan tekstur brownies yang lembut kita masukkan secara bertahap lalu ini kita aduk-aduk secara pelan-pelan setelah tercampur rata kemudian kita tambahkan dengan 1 saset SKM coklat lalu tambahkan juga dengan 110 ml minyak goreng lalu ini kita aduk rata kembali ya sampai semua adonan tercampur rata jangan ada minyak yang mengandalkan di bawah karena nanti akan membuat brownies kita menjadi panter oh iya kalau ada nanti bisa ditambahkan pasta coklat atau pasta black forest ya ini saya tambahkan pasta black forest sebanyak setengah sendok teh nah ini sudah tercampur rata kemudian saya siapkan loyang disini saya menggunakan loyang berukuran 16 cm atau bisa juga menggunakan loyang berukuran 18 cm lalu adonannya ini akan saya bagi menjadi dua jadi saya akan kukus dua kali pengukusan ya karena loyang saya hanya satu kalau misalnya ada dua loyang bisa langsung memakai dua loyang kemudian ini dilatakan dan hentak-hentakan atau kita aduk-aduk menggunakan tusuk sate ya supaya tidak ada udara yang terpakat di dalamnya lalu siap untuk kita kukus untuk pengukusnya ditutup dengan kain ya dan ini setelah 25 menit sudah mateng bisa dites menggunakan tusuk sate juga ya kalau sudah tidak ada yang lengket ditusuk satenya berarti sudah mateng seperti ini ya ini sudah mateng nah hasilnya seperti ini jadi dua brownies ya lalu untuk basket ulang tahun ini ditumpung jadi tengahnya nanti dikasih buttercream jadi lebih tinggi dibanding kalau yang pengukusan satu kali loyang terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan apa yang saya set bermanfaat jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe